Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai Selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian Dari Paroki Santo Petrus dan Paulo Sargapura Edisi Hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 Dalam masa biasa yang kedua Mengawali hari yang baru ini Kita hendak mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan Kita berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Allah Bapak sumber daya kekuatan Berilah kami kesehatan jiwa raga Melalui Sabda Yesus Mesias Semoga kami mematuhi Sabdanya Yaitu Sabda Kebenaran bagi setiap orang Bersabda Raya Tuhan kami siap untuk mendengarkan Terpujilah engkau Bapak Putra dan Roh Kudus Kini dan sepanjang segala masa Amin Amin Para Saudara dan Saudari yang Tuhan cintai Sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita merenungkan Untuk mengawali hari yang baru ini Hari Rabu dalam masa biasa yang kedua Diambil dari Injil Markus Fasal 3 Ayat 1-6 Tuhan bersamamu Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus Menurut Santo Markus Pada suatu hari Sabda Yesus masuk ke rumah ibadat Disitu ada seorang yang mati sebelah tangannya Mereka mengamat mati Yesus Kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabda Supaya mereka dapat mempersalahkan dia Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu Mari berdirilah di tengah Kemudian katanya kepada mereka Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabda Berbuat baik atau berbuat jahat Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang Tetapi mereka itu diam saja Ia berduka cita karena kedegilah mereka Dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka Lalu berkata kepada orang itu Ulurkanlah tanganmu Dan ia mengulurkannya Maka sembuhlah tangannya itu Lalu keluarlah orang-orang Farisi Dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian Untuk membunuh dia Demikianlah Sabda Tuhan Pada saudara dan saudari Yang Tuhan cintai Berbelas kasih adalah Sabda bersama Yesus Ketika daerah kita terjadi wabah COVID-19 Banyak orang menjadi kaget Karena apa yang dibagakan Dalam beragama selama ini Gedung gereja yang indah Liturgi yang syahdu Dan orang namanya yang indah Tampak tidak ada artinya lagi Bahkan rumah-rumah ibadat Termasuk gereja ditutup Meskipun demikian Hal yang sangat mendasar Dan tidak hilang dari makna keimanan kita Yaitu belas kasih dan solidaritas Maka banyak sekali Perbuatan-perbuatan kasih Terjadi dalam gereja katolik Baik personal Komunitas-komunitas Maupun lembaga Termasuk kita Umat di Paroki Santo Petus Dan Paulus Argapura Meski tidak berleturgi secara publik Makna menjadi katolik Tidak hilang Belas kasih dan solidaritas Masih menyala-nyala Para saudara dan saudari Yang Tuhan cintai Beda jauh Dengan peristiwa sahabat Dalam Injil Yang kita dengar Melalui bacaan Injil Hari ini Keberadaan seorang yang mati tangannya Sebelah Dijadikan objek oleh para pemimpin agama Yahudi Mereka berharap Mereka sedang sekarat Tetapi Yesus menyembuhkannya Melalui tindakan ini Yesus menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan Atas hari sahabat Para saudara dan saudari Yang Tuhan cintai Yesus bertanya Apa yang harus dilakukan Pada hari sahabat Agar berbuang Berbuat baik Dan menyelamatkan orang Atau berbuat jahat Dan membunuh orang Tetapi karena tidak mau percaya pada Yesus Mereka tetap diam Sama seperti kita juga Menjadi tidak percaya kepada Yesus Kalau kita hanya berhenti dan diam Liturgi menjadi indah Dan dasar belas kasih Ketika dilanjutkan Dalam perbuatan belas kasih yang konkret Berdoa saja Tanpa berbuat apa-apa Ketika ada penderitaan Adalah persis sama Seperti orang farisi Orang-orang farisi itu Degil Karena hatinya tidak tergerak Oleh belas kasih Praktik agama Yang mereka lakukan Hanyalah sebuah Rutinitas belakang Yang dasari Oleh sikap ingin pamer Dan dipuji Disanjung Dan dihormati Karena mereka Adalah Kelompok istimewa Dalam Keagamaan Orang Yahudi Seorang pendoa Dan rajin ke gereja Adalah Dia yang berbelas kasih Dan peduli Kepada sama Secara nyata Terutama kepada sesama Yang sangat membutuhkan Tanpa pandang bulu Para saudara dan saudari Yang Tuhan Cintai Sebagai murid-murid Yesus Yang hidup sama sekarang Hendaklah Kita sungguh-sungguh Menjalankan hidup Keagamaan kita Secara murni dan konsekuen Sesuai dengan apa Yang diajarkan oleh Tuhan Maka mari kita Sungguh mengkonkretkan Ajaran iman kita Dalam belas kasih Belas kasih Yang sungguh menjelaskan Roh Daripada praktik Keagamaan kita Semoga kita Semakin Menjadi Orang-orang yang beriman Dengan sungguh-sungguh Karena memancarkan Belas kasih Allah Kepada Sesama Semoga demikian Selamat pagi Tuhan Yesus Memberkati Selamat pagi